Halo apa kabar semuanya Chris Special Skyway Selamat pulang untuk Metro TV yang ke-18 Sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Yang datang dan berpidato di kantor Metro TV Untuk memberikan juga semangat dan juga semarak Dari Good Metro TV ke-18 Dan yang menceritanya juga adalah Bagaimana Jokowi ini menjawab pertanyaan dari para penirsa Terutama dari penonton yang ada di studio Nah ada 3 pertanyaan yang ternyata menceritanya juga di Twitter Yang pertama Kok Pak Jokowi mau meluk ini nenek-nenek pada waktu di Lamongan Jawa Timur? Nah mungkin masih ingat juga nih episode sebelumnya Yang ada di sepekan terakhir ya Bapak Presiden jadwal itu padat Tapi kok masih mau menganggapi sang nenek tersebut kenapa sih Pak? Waktu mobil Presiden tersebut mau jalan Ada nenek-nenek yang kemudian menganggap di depan Nah kemudian Pak Presiden datang loh Itu nenek-nenek di sana Nah soal pengamannya awalnya dibilang katanya Jangan Pak Presiden keluar dan langsung disam-sam nenek Bapak ada nenek-nenek gitu kan Nah terus itu di sini trending juga Adalah mengenai ibu Lyudiana yang mengendong seorang anak pada waktu Ibu Lyudiana dan Pak Jokowi ini meresmikan Monumen Kapsul Pada waktu itu ditanya Loh itu gimana tuh Pak ceritanya kok bisa Ibu itu mengendong anak tersebut pada waktu meresmikan Itu dia melihat kok diikuti banyak sekali orang-orang Terutama ada anak-anak Terus dia melihat di bawah itu ada tangga sekitar 105 Anak tangga yang dibilangkan kasihan Yaudah saya angkat aja Nah kemudian yang ketiga juga Ini yang mengundang banyak sekali gelap tawa dari Bu Mirsa Danyakan, Bapak kok gak pernah ajak Kaisar lagi teman-eman Kok ngajaknya ajak netes? Anak saya itu sudah punya usaha masing-masing Yang paling gede itu usahanya bikin martabat Itu udah ada 40-an kotret di Sudanesia Nah yang kecil, Kaisar itu Udah ada sekitar 33 juga jualan pisang Nah saya tengok gak bisa dipegang semua Yaudah saya pegang yang paling kecil aja Jadinya megangnya jadinya tes kemana-mana Tapi Pak Kaisar ngomong-ngomong ke Bapak menonton sepakan kali ini Karena mengucapkan terima kasih ya Pak Sudah mau datang ke MikroTV Dan juga menyemarakan ulang tahun kami ke-18 Oke, kita lanjut mengenai topik yang kedua Yang juga menjadi sebuah perhatian Dari banyak sekali netizen adalah Mengenai musisi Ahmad Dhani Yang dituntut 2 tahun penjara Ceritanya itu begini Awalnya itu musisi Ahmad Dhani itu dituntut Tidana 2 tahun penjara Atas kasus dugaan ujaran kebencian Hal itu teman-teman tertuang dalam surat tuntutan Yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 26 November 2018 Nah, awalnya kasus ini tuh bermula dari tweetan dia di Twitter Pada waktu ini kasus Ahmad Dhani itu bermula dari laporan Yang diuncukan oleh Jack Boyd Pelapian Dimana Jack ini menutup lain sebagai pendukung Yang melaporkan Ungan Dhani di akun Twitternya Kemudian ini juga akhirnya ditanggapi Sangat beragam dari warganet yang kemudian menyatakan kekecewaannya Loh kok kayak gini sih? Loh kok masih kayak gini sih? Kok kamu ambil figur? Kok banyak sekali gitu kan? Nah, kemudian ini dilaporkan oleh sejumlah pihak Dan melalui Jack Boyd Pelapian ini Akhirnya laporan tersebut diproses Hingga akhirnya Ahmad Dhani ini didakwa dengan sejumlah pasal Nah, Jack Sani menilai Dhani telah memenuhi unsur ujaran kebencian Melungan dia di akun Twitternya Jadi, berarti juga hati-hati kerja akan mengakut sesuatu sesuatunya Karena saat itu memang media sosial sudah berkembang sangat pesat Dan juga sangat luas di masyarakat Nah, Dhani ini menilai tutupan 2 tahun penjara ini Sebaliknya dikatakan Oh, 2 tahun yaudah ini sepertinya bersendam aja buat saya Dikam ini seperti itu Yang dikatakan juga ini karena saya selama Masa hukuman dari Pak Sufi Caya Purnama atau Awk ini Saya kan sering mengkritik Ya, mungkin ini ya hukuman baik saja buat saya Dhani menanggapinya juga dengan sangat santai Pada waktu itu majelis Hakim dan JPW ini belum ada di ruangan Dhani langsung mengambil mikrofon Dia langsung memanyai juga lagu Pasal itu mirip dari lagu Mohamed Rhapsody-nya Queen di sana Dari katakan I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on Kata Dhani seperti itu Ya, kita lihat saja seperti apa perkembangan persidangan Yang berikutnya yang juga ramai di Twitter Indonesia adalah Hashtag Edi out Oke, seperti biasa ya Pernyataan dari Ketua PSSI Edi Ramayari ini Sepertinya semakin mengundang banyak sekali reaksi dari warganya Ini terutama dari Dilihat dari sejumlah hal Ini ya salah seolahnya dari prestasi dari timnas Indonesia ini Yang dinilai Di bawah kepemimpinan dari Pak Edi ini Kok malah semakin tidak menunjukkan performa yang maksimal ya Dikatakan gitu Awalnya ini dimulai dari timnas Indonesia yang kalah non-Filipina Dan gagalnya timnas Indonesia melancur di dalam beberapa pengisian grup di GALA IFF 2018 ini Melimbulkan kecewaan yang semakin mendalam di masyarakat Indonesia Banyak sekali kata-kata yang muncul dari supporter timnas Indonesia pada waktu pertandingan non-Filipina Nah, diantaranya biasanya kan supporternya berarti ya Indonesia Seperti itu ya Dikatakan gini Edi out Edi out Nah, kemudian berapa orang berdengar Edi out itu apa? Kemudian semakin pertandingan berlangsung sampai mendekati selesai Kemudian tambah lagi yang lain Wartawan harus baik Kalau lo bingung Apa ini wartawan harus baik? Waktu itu Edi dimintai tangkapan bersama wartawan mengenai kekalahan timnas Indonesia Terhadap sejumlah timnas negara lain Nah, kemudian Edi tidak berkata apapun kecuali Ya, wartawan juga harus baik supaya timnas kita mainnya juga baik gitu Dan juga para pendukung timnas pun juga menyuruhkan supaya Edi Ramayadi ini Yang merupakan Ketua PSSI dan juga Ketua Sumatera Utara diminta untuk mundur saja pak Dari jabatan dia sebagai Ketua PSSI untuk fokus saja pak Apa-apa? Mau go di Sulurah Matra Utara dan SSI Coba diberikan kepada orang supaya bisa lebih fokus mengurus kualitas dan juta performa dari timnas Pak Edi, Pak Edi Tadi dimana tanggap adanya kok mengenai timnas sistem? Kok kamu masih tanggapnya diantap? Ya wartawannya Kalau wartawannya baik timnasnya baik Oke, itu tadi sejumlah topik yang warna isikan terakhir kali ini Seperti biasa, kami akan bersiapin setiap hari Jumat jam 5 sore Seperti biasa di Youtube kami Medcom.id ataupun juga di website resmi kami Leave your comment, add like dan juga jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!